Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Dan ini biasanya dibuat oleh wanita-wanita muslimah kebanyakan sekarang Baik dalam pernikahan, mau dia akan-akan nikah Atau didandani oleh Apa namanya itu? Oleh orang-orang salon Sehingga bagian-bagian beberapa anunya dicukur Maka apa kata-kata Allah Melaknat Allah SWT wanita yang alisnya dia cukur Alisnya dia rapikan Dan wanita yang minta agar alisnya dirapikan atau dicukur Lalu diganti dengan pena coklat Dibentuk dengan Maka ibu-ibu yang kami muliakan Dilaknat oleh Allah wanita yang seperti itu Orang yang membuatkan, orang yang minta dibuatkan Atau dia sendiri yang buat Nah, sekarang ada permasalahan Bagaimana dengan bulu-bulu wajah Kadang-kadang dia ada sesungut Ada agak membayang-bayang kumisnya Lalu dia ingin cukur, boleh tidak? Jumhur ulama, para fukaha mengatakan boleh Begitu juga ada sebagian wanita yang tumbuh jenggot Ya, kasihan tuh wanita Jambangnya muncul Sebenarnya muncul Dadanya pun berbulu sedikit Ya, boleh enggak? Boleh Bahkan dianjurkan Ya, karena itu akan menimbulkan Menimbulkan banyak masalah bagi wanita ini Dan itu membuat kita kasihan kepadanya Dibenarkan dalam agama dia melakukannya Selain daripada alis Boleh tidak ada bagian-bagian tubuh tertentu Yang Jumhur ulama, mayoritas ulama Mengatakan kebolehan Silahkan Bulu betis mpupanya kan Disapu Tangan kita bulunya Seperti laki-laki mpupanya kan Dihabisi Enggak apa-apa Ya Yang dilarang itu adalah Alis Hah? Biarlah berseraknya Biarlah berseraknya Kalau dia mampu punya suami Suaminya pasti menerima Kalau tidak Mungkin yang mau menikah Dih Berserak Lih kau ada Anda dih Anda dih kau jadi bini Dia nuh Nakan ada itu Nakan ada itu Apa adanya Seperti ini Atau dicabut Bagaimana ustad? Namisah mutanamisah Mungkin dikasih obat langsung itu ya Mungkin dikasih obat Supaya enggak tumbuh ya Jadinya Licin botak Gimana hukumnya? Ya yang jelas Setelah dia menyesal Setelah dia tobat Bagaimana? Semoga Allah ampuni dia Itu yang pertama Yang kedua Lalu dia pakai alis buatan Dia pakai alis buatan Boleh enggak pakai alis buatan Karena tidak ada alis Kalau saran saya Jangan buat alis buatan Menakutkan Mudah-mudahan dia pakai Yang dipanggang Dia terus pakai Dia pakai dhamma Ditambah dengan minyak zaitun Dia terus pakai Dia terus pakai Mudah-mudahan kembali tumbuh Apalagi dia didoakan Minta ampun pada Allah Terus pakai Mudah-mudahan tumbuh kembali Dhamma dengan minyak zaitun Ya Nah itu kasusnya satu dua Mbak Dan itu juga hukuman bagi dia Ngapain juga dia cukur Kami nikah undang kami nanti Nggak boleh Nggak boleh Nggak boleh Jadi kalau sengaja Dia mau buat macam itu Baru minta ampun besok Nggak boleh Main-main sama syariat Allah Itu namanya Jadi kalau sudah begitu Niatnya Maka dia sudah meniatkan dosa dulu Baru minta ampun pada Allah Sampai jumpa